Halo Halo ketemu lagi di ruang obrol dia udah lama nggak pakai kaos seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya ini adalah review Kamen Rider Kuga versi manga terbit di Indonesia ya salah terbit di Amerika ya penerbitnya titan komik Jepangnya sendiri udah lima belasan volume kalau salah ya karena Jepangnya 2015 panjang ya panjang ya untuk ukuran jangka menekan itu kan panjang-panjang ya walaupun spirit selalu panjang ya lebih lama juga akhirnya terbit di Amerika entah kenapa aku nggak paham ya Kenapa kok tiba-tiba penerbit titan ini mau menerbitkan kamen karena franchise Kamen Rider di Amerika itu kan bukan bukan sesuatu yang menarik mereka lebih power rangers ya betul ya dan long run juga ganti-ganti tapi ada terus kalau ini tuh ini tuh terbitnya di Jepang tapi kemudian dilisensi sama Amerika Ultraman itu masih paham aku karena armor-armor banget superhero banget dan cara nama kan Ultraman ya ini kan manga banget ya aku tuh masih nggak paham kenapa mereka berani merebitkan ini titan ada merebitin satu manga lain nggak 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 ada ya ada sih Zero One Zero One oh iya karena di sini ya betul-betul-betul tapi Zero One ala Comic Amrik ini masih per isu nanti dikukulin dari TPB jadi kayak majalah ya kalau ini kan komiknya sebenarnya aku tuh udah lama aware sama komik ini tapi kan yang muncul itu kan adalah yang muncul di timeline dan itu kan gambar-gambarnya yang itu kan cukup SIC Mas ya betul-betul aku tuh orang yang nggak suka SIC Mas ya betul-betul aku nggak suka SIC karena ya itu kan imajinasi liar ya jadi aku tidak pernah tertarik untuk membaca Kuga pertama karena menurutku kalau Kuga itu udah bagus sesuatu yang bagus di konten kita sebelumnya kita udah ngobrol seberapa bagusnya sesuatu yang bagus itu nggak perlu di otak atik terus ngapain dibikin komen dan katanya komiknya retelling bukan retelling malah ribut ya 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 karena ada banyak hal yang berbeda nanti ada Agito juga ya 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 makanya aku ngapain komik ini ada tapi kok lanjut kok laku ternyata panjang ini perjalanannya pas terbit ini yaudah aku sebenarnya masih berharap ini terbit di Indonesia konten ini salah satunya adalah biar MNC notice kalau sebagus apa sih ini foto aja bisa terbit kenapa ini enggak ketika terbit aku udah lah pilih aja kita review coba siapa tahu memante per diskusi kan pas baca juga oke ternyata menarik maksudnya memang kita jelas nggak bisa mendapatkan dramatikalnya dari tokusatsu nya ya jelas jelas karena mediumnya berbeda tapi secara pattern tokusatsu tokusatsu ala Kuga yang detektif misteri segala macam itu itu ada semua di sini tapi yang menarik ada bahkan tokoh yang di perkenalan pertama detektif bahkan Ichijo itu menjadi tokoh pertama ya tokoh pertama bukan tokoh utama tapi perannya gede banget gede lebih gede di sini lebih gede daripada di serialnya di serialnya disini disini pertama Gode itu baru muncul chapter 2 ya betul masuk ke karakter teman-teman wujudnya memang berbeda kalau foto tekan wujudnya hampir sama ya persis malah gitu Sotaro Sotaro sama Philips ya penulisnya kan juga Rico Sanjo kan yang bikin serialnya betul jadi memang pantas mungkin memang lebih cepat dibilangnya ribut karena memang berbagai elemennya diperbarui wujud Gode nya juga cukup berbeda cukup berbeda ini 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 Gode ini nih rambutnya kayak gini pakai anting ya tindik gitu terus ini ini Ichijo ini disini juga digambarkan sebagai polisi yang berambut gondrong tapi gondrongnya beda dengan yang gitu dia ditegur juga tapi secara karakteristik mirip sih Ichijo tuh bahkan Gode Gode pun juga bilang emang bener-bener orang yang baik nih si Ichijo gitu karena emang agak selengean sedikit Ichijo nya tapi karakteristiknya sama dimana bukan sombong tapi dia tuh bukan orang yang bertegur sapa kepada jajaran polisi lainnya dan kompeten dan kompeten tapi temen-temennya juga gak nganggap dia sombong karena emang karakternya begitu gitu sementara Gode nya juga sangat selengean yang sama seperti yang kemarin yang yang di serial TV dia sama-sama ini dia apa enjajarin mobil polisi untuk untuk nyari tahu radionya tuh bunyi memberitahukan lokasi kejahatannya dimana gitu terus dia ngebut pakai motornya gitu jadi sama lah menarik menarik kejadiannya diri create ya diri kaya yang monster apa guronggi karena lawar itu nyamar jadi apa didi gereja gitu tuh diri create dengan dengan lebih gore dengan lebih gore dengan lebih bagus terus juga detil-detilnya tuh di diperluas kayak ternyata Kuga itu Kuga itu dia udah mau wujudnya lama dia mencari host host ya dia mencari host satu enggak cocok baru yang cocok si Gode Gode tapi disini kan awalnya dia kan mau menuju ke Icuju kan iya tapi yang pertama kali si Kuga keluar by the way volume satu ini growing ya growing form jadi ini kan Riz nggak ada adegan dimana dia Gode dengan apa dengan terpaksa dalam tanda petik untuk masukin beltnya gitu tiba-tiba dia udah bisa jadi gitu nah tapi caranya dia henshin itu ada penjelasannya ada penjelasannya dari jadi diajarin Ichigo kan untuk fokus melalui karena orangnya sebelumnya kalau mau berubah ya berubah itu itu menurut gue kendo kendo menurut itu hal yang menarik ya karena sekali lagi apa istilahnya itu dia itu lori yang udah ada di di serial-serial di expand ya tapi memang kita harus membuang serialnya ya membaca ini betul-betul paling not saja sih jadi rumit ada tapi berbeda banget sih banyak-banyak yang berbeda sama desainnya tempat gurong git awal yang keluar juga sama ya Sibara apa mawar itu terus kemudian ada yang macan menurutku kekurangannya salah satunya adalah desain monster yang kurang serem betul kurang klicer kurang klicer aku sempat bingung loh Riz ini kukira emang dia ngeluarkan jaring laba-laba musuhnya sama teman-teman musuh pertamanya laba-laba kan tapi bentuknya tuh mirip kama kiri iya makanya aneh banget menurutku lehernya panjang gitu tapi ketika pertarungannya kok juga bagus kok ya growingnya lebih hebat ini tuh kuga yang belum godai ya ini masih perwujudan windnya kuga jadi godai itu baru henshin di belakang makanya kita sebenernya kan kita beli volume volume satu itu belum ada apa-apa ini teman-teman enggak pakai belt jadi emang keluar dari perutnya ini kalau di serial bukan serial kalau di tokusatsu tuh mirip kamerader J sama ZO jadi bulet gitu aja apa sumber kekuatannya makanya ini ini adalah suplemen yang bagus ya bagus buat refresh kuga tapi juga melihatnya dari sesuatu yang baru ya either baca dulu terus tertarik nonton serialnya atau sebaliknya kayak kami yang emang sudah sudah nonton serialnya dan sangat suka terus baca ini juga ternyata nggak merasa terbohongi atau tertipu sih kita ya kita ya tapi aku ada beberapa orang nggak suka karena emang dia terlalu melenceng dari serialnya ya 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 sekali lagi kita harus tahu bahwa ini dimaksudkan sebagai ribut sebagai penceritaan ulang yang berbeda dengan muatan-muatan yang lebih modern mau nggak mau memang pasti ada pembicaraan bahwa atau perbedaan pendapat pendapat pemikiran bahwa ini di apa Chris di sanding-sandingkan sama Puto karena sama-sama Kamen Rider dan mana sedangkan Puto itu kan udah jelas lanjutin ya sedangkan ini tuh hal yang berbeda hal yang berbeda itu udah kita pengen baca komik topu satu yang bagus menurutku ini dari volume satu ya elemennya udah dapat semua aksinya masih kurang karena baru volume satu dan dia itu kayaknya nanti volume dua baru dapet Mike T4 volume volume tiga baru dapet apa Dragonform tapi tapi saran sih buat aku ya teman-teman yang mencoba untuk baca ini nggak usah berharap adegan aksi yang luar biasa karena Kuga sendiri nggak punya adegan aksi yang luar biasa kalau di serialnya ya kita pernah bahas Kuga tuh sangat raw dalam bertarung gitu segala macam dan yang perlu kita harapkan dari sini tuh adalah kita dapat cerita yang bagus ya ya drama terutama drama ya karena Tosuiki Inoue itu kan kita memang terkenal orangnya drama banget ya ya sama lornya juga ya terutama masa lalu nya mereka sama ada guba eh sorry gurongi itu yang kemungkinan akan dibahas dengan luas ya dari yang kita itu nggak dapat itu di serialnya tuh nah ini yang menarik adalah dari sebilang karena kamu udah ngikutin ini ber chapter-chapter nggak aku baca spoiler gitu tapi ya buat teman-teman juga yang yang mungkin udah belum baca atau yang mungkin belum baca menariknya adalah emang nanti disinggungkan diketemukan sama Agito gitu ya entah itu adalah sesuatu yang ingin dicapai di serialnya tapi kemudian patah betul lalu diwujudkan disini kita nggak tahu nggak tahu ada Agito disini menurutku adalah sesuatu yang bagus dan memang gitu dan Kuga tuh secara desain memang ada sama vibenya sama gitu vibenya masih lama sih kayaknya gitunya muncul dan ini tuh kalau kalau ngelihat jadwalnya di titan komik sampai Mei itu nanti akan terbit sampai 4 volume udah jadwalnya jadi mungkin kita akan review terus ya karena jujur menarik selain selain sebagai fans Kuga selain spirit ya akhirnya kita punya komik Kamen Rider yang aku sama sebagai sepakat ini bagus ya kalau foto itu Mas Bagas masih kurang ya karena tadi juga ngobrol sama Daris secara visual secara tampilan gitu gambar ini nggak bisa dibilang top tier sih karena buat kami berdua top tiernya tetap di meskipun selera ya tapi top tiernya adalah di Kamen Rider Spirit tapi kalau sendiri pilih bukan selera lah betul mah bukan bukan itu kewajiban kebutuhan itu udah patent tapi kalau dibandingkan dengan foto buat aku pribadi foto itu terlalu melankolis terlalu lembut gambarnya gitu meskipun gore juga ya cukup gore juga dan eci dan eci imbang kalau disini enggak ada eci-nya enggak korinya ya cuman secara kualitas gambar sebetulnya pasti pasti banyaklah mengaka yang lebih bagus sebenarnya sih seperti tapi tapi enggak mengurangi apapun enggak terus bikin minimal ketika menggambar Kuga ya bagus bagus banget ketika menggambar Kuga ya itu tadi yang yang dari bilang kuganya emang SIC gitu gitu jadi ya gitulah jadi ini kami merekomendasikan Yes kalau ya sayangnya kalau bisa beli kalau mau beli masih harus mempor sayangnya harapannya kan ini tuh bisa terbeda Indonesia harapannya semoga MNC atau Alex Media mendengarkan Yes karena fansnya harusnya sih pasti banyak harusnya kita enggak tahu ya tapi semoga makanya kalau yang ini yang nonton banyak yang request banyak kan bisa jadi dikasih dikasihkan ini loh yang tertarik sekian karena kan penerbit by data nonton nonton konten kita soal industri buku kan itu dia oke itu aja ya itu aja thank you thank you teman-teman yang udah dengerin obrolan kami tentang kamera dan kuga sampai ketemu di toko satu subscribe yes yang belum subscribe kita aja kelupakan ngingetin kita tuh selalu lupa karena selalu terlalu excited bahas sesuatu ya 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 oke teman-teman sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi thank you